Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Industri pertahanan Korea Selatan benar-benar tengah menapaki kejayaan Negara itu kini sudah bisa membangun kendaraan darat, pesawat di udara, dan kapal-kapal di laut juga kapal selam untuk mendukung upaya pertahanan Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, aneka alutsista ini juga diekspor ke berbagai negara Terbaru, Korea Selatan menawarkan kapal selam buatannya untuk Australia Korea Selatan memperjelas keinginannya untuk memperdalam hubungan pertahanan dengan negeri Kangguru Mereka membuat tawaran berani untuk membangun kapal selam diesel serang Dan pengiriman penuh akan selesai dalam waktu 7 tahun pasta penanda tanganan Presiden Korea melihat ada peluang Saat adanya gap antara waktu pensiunnya kapal selam kelas Collins milik Australia Dengan kapal selam bertenaga nuklir pertama yang akan mulai beroperasi beberapa tahun ke depan Kapal selam kelas Collins akan pensiun sepenuhnya pada 2030-an mendatang Sedangkan kapal bertenaga nuklir pertamanya diperkirakan akan rampung pada 2040-an Gap Australia 10 tahun lebih inilah yang coba dimanfaatkan Karena negeri itu sama sekali tak memiliki armada kapal selam Hebat nih manuver jualannya Korea Selatan Negeri sebesar Australia ditawarin Korea Selatan menyodorkan kapal selam jenis KSS-3 terbaru Salah satu kelebihannya mampu meluncurkan rudal balistik Halo Pak Kim Jong Un gimana nih lihat saudara tuanya Jangan ikutan luncurin rudal balistik ya Kapal selam ini juga memakai teknologi AIP dan baterai litium ion KSS-3 melupakan kapal selam konvensional terbesar di dunia saat ini Dengan bobot hingga 3.800 ton saat terendam Hal mengejutkan lainnya tentang alutsista Korea Selatan adalah pemborongan yang baru saja dilakukan Polandia Tahap 1 Polandia akan menerima 180 unit tank Black Panther Dimulai pengirimannya 2022 ini Tahap 2 ada 800 unit lagi Black Panther yang akan diproduksi lokal oleh Polandia pada tahun 2026 Berikutnya 48 unit sistem Howitzer K9PL SPH 155mm Yang segera dikirim tahun 2022 ini Ini juga ada tahap keduanya ya 600 unit K9PL yang diproduksi lokal di tahun 2026 oleh Polandia Keren dah Korea Ini menjadi langkah awal memasuki era kemasan industri pertahanan Korea Selatan Negara itu sudah memiliki banyak pelanggan di seluruh dunia Mulai dari Australia, Eropa hingga Asia Kalau sama Indonesia, proyek terbaru Korea Selatan ya Pesawat KF-21 yang di Indonesia disebutnya IFX Masalahnya kita masih nunggak nih Moga ada, ada jalan solusi terbaik ya Berbicara soal pesawat Korea Selatan, tak hanya KF-21 Sebelumnya negara tersebut sudah mengembangkan pesawat tempur ringan FA-50 Golden Eagle Hebatnya lagi, pesawat ini kini mulai mendapat banyak pesanan Yang salah satunya oleh Polandia Demen banget ya Polandia sama produk-produk Korea Selatan Khusus Golden Eagle ini dipesan hingga 48 unit 12 unit dari total pesanan akan dikirim pertengahan 2023 Dan 36 unit berikutnya akan dimodifikasi sesuai keinginan Polandia Sekian untuk episode bermanfaat tentang aneka alut sista terbaik Korea Selatan Yang terus diminati berbagai negara kali ini Wassalam